Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebutkan bahwa sebagian besar penduduk di dunia masih rentan terhadap COVID-19. Survei seroprevalensi atau jumlah orang dalam suatu populasi yang dites positif COVID-19 berdasarkan spesimen serologi atau antibody mengindikasikan bahwa di sebagian besar negara, penduduk yang sudah terinfeksi COVID-19 masih berjumlah di bawah 10 persen. Oleh karena itu, saat ini semua negara-negara di dunia tengah berupaya untuk mencari herd immunity atau kekebalan kelompok agar populasi atau penduduk terlindungi dari COVID-19. Bukan dengan cara memaparkannya ke orang lain, tetapi melalui proses vaksinasi massal. Hingga saat ini, pemerintah terus berupaya melindungi masyarakat dengan gencar mensosialisasikan perilaku disiplin protokol kesehatan, melakukan proses pelacakan kasus COVID-19, hingga berbagai program vaksinasi massal terhadap kelompok prioritas rentan paparan COVID-19. Ya, jadi pesan bahwa vaksin 3M dan 3T itu harus dilakukan secara bersamaan, itu terus kami galakan. Jadi gini, kami selalu menyampaikan kepada masyarakat Pak Wali, bahwa tidak ada satupun intervensi tunggal yang akan mampu menyelesaikan pandemi ini. 3M saja tidak cukup, 3T saja tidak cukup, vaksinasi saja tidak cukup. Maka kombinasi 3M, 3T, dan vaksinasi itu menjadi amat sangat penting. Namun, adanya vaksinasi massal sempat menurunkan angka kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Padahal, meski sudah mendapat vaksinasi, protokol kesehatan tetap harus diterapkan dengan disiplin demi mencegah paparan COVID-19. Jadi kami amati di monitoring perubahan perilaku, kami kan ada dashboardnya ya, yang mengamati perubahan perilaku dari waktu ke waktu, sempat kelihatan agak kendor, ya terutama memakai masker. Nah, kemudian kalau menjaga jarak itu memang selalu lebih rendah daripada memakai masker, ya tetapi memakai maskernya itu sempat turun. Makanya, sesuai juga arahannya Pak Doni, Pak Ketua Satgas, kita membuat tagline tuh, ya. Buat tagline tuh yang namanya, yang pertama adalah ingat pesan ibu, vaksin melindungi kita semua namun tetap 3M. Jadi supaya orang sadar bahwa di vaksin itu bukan kemudian berakhir segala-galanya, pandemi berakhir. Vaksin itu pertama butuh proses, butuh waktu untuk menciptakan kekebalan di dalam tubuh itu butuh waktu. Masuk, lalu kemudian berapa waktu yang dibutuhkan, berapa hari yang dibutuhkan, sampai kondisi kekebalan yang diciptakan tuh optimum. Jadi bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, dan seterusnya. Jadi masih dalam tahap pengamatan juga. Sehingga semua orang sebelum tercipta yang namanya kondisi herd immunity, semua wajib untuk patuh protokol kesehatan. Untuk menyelesaikan pandemi COVID-19, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Oleh karenanya dibutuhkan peran aktif seluruh masyarakat dengan mengikuti program vaksinasi pemerintah, terbuka dalam melakukan proses pelacakan kasus positif COVID-19, dan yang terpenting adalah disiplin menerapkan protokol kesehatan. Seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta mengurangi mobilitas keluar rumah.